Dajjal pada zaman Nabi Musa Siapakah Dajjal? Dajjal lahir di Samirah dan diberi nama Samiri dan dia ditaguhkan kematiannya sampai akhir zaman. Dan dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia yang normal, kecerdasannya 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecerdasannya, kedewasaannya jauh di atas manusia rata-rata manusia normal. Yang ketiga dia memiliki kemampuan sihir yang luar bisa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan tidak ada yang mampu mengalahkan sihir Dajjal, sehingga saking luar biasanya sihir dia, orang-orang mengenalnya selevel dengan Tuhan karena apapun yang semestinya jadi perbuatan Tuhan dan Dajjal bisa melakukannya, dan inilah hebatnya sihir Dajjal. Dan nasab kelahirannya menjadi nasab yang aneh para hamba Allah dia lahir termasuk dari Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Yaakub, Yaakub itu gelarya Israel keturunannya disebut Bani Israel, dari Yahuza. Yahuza adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yaakub alaihissalam, Nabi Yaakub istrinya empat yang pertama Yala. Dari Yala ini melahirkan enam orang salah satunya bernama Yahuza dan Lewi, Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam dan Yahuza melahirkan bangsa yang kita kenal yaitu Yahudi. Salah satunya generasi pada akhirnya melahirkan Samiri, jika istri yang kedua Rihil melahirkan dua anak yaitu Benyamin dan Nabi Yusuf. Dari Yahuza inilah lahir Samiri, ayah dan ibunya Samiri ini adalah penyembah berhala, karena daerah Samirah pada saat itu terkenal sebagai tempat penyembah berhala, ayah dan ibunya lahir dari proses hubungan sederah antara kakak dan adik. Rasulullah menyebutkan dalam mushaf Imam Ahmad, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun, tanpa melahirkan seorang anak pun, dan melewati di tahun ke-30 pernikahnya baru melahirkan Dajjal atau Samiri, yang kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran Dajjal tidak disebut secara ekspirif, adapun dibahas secara detail itu dalam hadis, maka posisinya sama kuatnya dengan Al-Quran, karena fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama bayan takkit, adalah fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nasi yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tafsir yaitu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran dibahas secara detail dalam hadis. Yang ketiga bayan tasriya yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama yang terkait dengan Dajjal, peristiwanya adalah terkait peristiwa Nabi Musa dengan Samiri. Di dalam Al-Quran Surah Taha, yang pertama ada pada ayat 84, yang artinya, dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaum M.Yuhai Musa. Ketika ada sepuluh perintah Allah yang akan diterima Nabi Musa, Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel yang dibelakang bersama Nabi Harun. Ada sebagian ulama berpendapat kalau Samiri yang disebutkan di sini adalah Dajjal. Maka kembalilah Musa pada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah berlapis-lapis. Hingga begitu sampai kepada kaumnya Nabi Harun ditarik jenggotnya, Wahai saudaraku kenapa kau menarik jenggotku, jangan kamu seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka tapi mereka telah terpedaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar daripada nasihatku wahai saudaraku kata Nabi Harun. Berkatalah Nabi Musa, Wahai kaumku bukanlah Allah telah menjanjikan janji yang baik untuk kalian, apakah janji itu terlalu lama bagi kalian atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian, sehingga kalian menyalahi perjanjian? Maka digambarkan Nabi Musa marah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa marah kepada Samiri. Maka Samiri pun diusir oleh Nabi Musa. Berkata Nabi Musa kepada Samiri maka apa yang mendorong emu melakukan ini hai Samiri. Kau menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Lalu patungnya diambil oleh Nabi Musa dan dihancurkan dan pecahannya diambil dan dibakar kemudian dibuang ke laut merah. Berkatalah Samiri aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang. Maka aku mengambil sesuatu bekas dari sang utusan, maksudnya utusan adalah Malaikat Jibril, yaitu pena Malaikat Jibril. Di Palos Kotra tempat Samiri dipindahkan, Malaikat Jibril selama Samiri tidur ia memegang pena tetapi penanya tersebut seperti tongkat sihir. Yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah dan tauhid untuk Samiri. Pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang ia inginkan. Dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Jumlah kaum Nabi Musa pada saat itu adalah 70 ribu orang yang menyelamkan diri dari Mesir dari kejaran Fir'aun sampai ke Padangti dan ke Palestina. Maka Samiri mampu mempengaruhi beberapa orang, maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka dimasukkan ke dalam kuali lalu dibakar, sehingga perhiasan itu dibentuk dengan kemampuan sihirnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, Aku Tuhannya Musa dan Musa telah lupa maka sujudlah mereka pada patung. Nabi Musa berkata, Pergi kamu, sesungguhnya Tuhan yang kau sebut tadi dan tetap kau puja-puja akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang ke lautan. Kenapa diusir dan tidak dibunuh karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka dari semenjak itulah Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain, Maka bertemulah dengan para nabi sesudah Nabi Musa, sehingga dengan Nabi Isa sendiri, dan dia berganti-ganti nama, dan di zaman Nabi Isa alaihi salam dia berganti nama menjadi Udas Iskariot.